Halo Assalamualaikum semuanya Selamat datang di Dapur Anglo Hai kita ketemu lagi Oke dan di video kali ini Aku akan buat semula yang enak banget Lembut Isinya juga meler Yaitu roti goreng Isi pisang coklat Ini tanpa telur dan juga tanpa Proofing jadi gak pake lama Ingin tau seperti apa yuk kita saksikan videonya Sampai selesai Oke yang pertama Ini ada air hangat Ini akan kita campurkan dengan gula pasir Dan juga ragi Untuk gula pasirnya cukup 1 sinok makan aja Karena nanti kita juga akan dapat manisnya Dari coklat ya Jadi supaya nanti gak kemanisan banget Ini kita aduk rata Dan kita tunggu sesaat Sampai dia berbuih Oke setelah itu kita Tambahkan dengan minyak goreng Dan juga sedikit garam Oke ini garamnya cukup 1,4 sendok teh aja Kita aduk rata Semuanya Oke ini kita sisihkan Lanjut kita akan Menyiapkan tepungnya Ini ada 150 gram tepung terigu Untuk terigunya aku pake protein sedang Kita ayak dulu ya Supaya gak ada yang bergerindil Oke udah selesai Ini yang terakhir Dan lanjut Kita buat lubang di tengahnya Seperti ini Dan kita masukkan semua air raginya Masukkan semuanya Kita aduk-aduk Oh iya aku juga mau ucapin Terima kasih sekali Buat kalian semua yang sudah Mengikuti Dapur Anglo Dan nonton kita terus Dan buat yang belum subscribe Boleh banget untuk Silahkan subscribe ya Terima kasih Oke selanjutnya Ini bisa kita tambahkan Air panas ya Tadi ya Untuk air panasnya Jumlah totalnya adalah 50 ml Nah ini nanti Dengan air panas ini Adonannya bisa Lembut banget ya Meskipun kita gak pake telur Oke Ini aku mau pake tangan aja Supaya lebih mudah Kita satukan adonannya Semuanya Oke udah seperti ini Kita akan pindahkan ke meja kerja Ini kita taburkan dulu Dengan tepung terigu Sedikit aja ya Oke kita pindahkan adonannya Ini kita uleni ya Sampai dia gak lengket Cuman sebentar aja Kok gak lama ya Oke Seperti ini Nah ini siap untuk kita Bagi adonannya ya Ini kita panjangkan Seperti ini Dan kita akan bagi menjadi beberapa bagian Sesuai selera ya Ini disini aku membaginya menjadi 5 bagian Oke dan lanjut Ini masing-masing akan kita bulatkan Seperti ini Oke lakukan sampai selesai Kita ambil satu adonannya Yang awal tadi ya Yang pertama kali kita bulatkan Kita pipihkan Nah kemudian ini akan kita isi Disini aku mengisi Pakai pisang Pisang kepok Ini ukurannya kecil banget ya Kemudian kita kasih coklat Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan sesuai selera ya Oke lalu ini ujung-ujungnya kita satukan Oke kita tekan seperti ini Supaya rapat Dan isinya nanti gak bocor Oke kita rapihkan dulu Sebentar Oke kurang lebihnya seperti ini Lakukan sampai habis Ini yang terakhir Dan siap untuk kita goreng Kita goreng dalam minyak panas Dengan api kecil ya Kita goreng sampai semua sisinya Kuning kecoklatan merata ya Oke kurang lebih seperti ini apinya Jangan lupa untuk dibalik Oke ini dia mengembang ya Tambah besar Oke kalau udah seperti ini Ini udah mateng Siap untuk kita angkat ya Kita tiriskan Dan tada Ini dia Roti goreng Isi pisang coklatnya Siap untuk kita nikmati Ini empuk Dan juga lembut ya Meskipun kita gak pake telur Tuh Coklatnya juga membuncah Oke sekian dulu video dari aku Terima kasih sekali Buat kalian semua yang sudah menonton Video Dapur Anglo kali ini Sampai jumpa Di video-video Dapur Anglo yang berikutnya Jadikan memasak itu mudah Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya